Kasungan sudah tahu sendiri kan produknya keramik, gerabah kasungan yang sudah mendunia. Disini kita juga dilengkapi dengan ramah anak atau permainan anak yang dalam hal ini yaitu produk-produk dari industri yang tadi telah tangutarakan. Kayak patung-patung ada patung kanguru, patung binguin, dan patung panda, itu mereka akan senang. Bapaknya menikmati kopi sama ibunya dan adik-adik bisa bermain dengan luasa, bisa melihat sawah, bisa melihat para pak tani yang mencangkul atau menyiangi tanaman padi. Sehingga mereka akan enjoy dan tahu kok ada nasi itu dari mana, ternyata mereka bisa tahu. Selamat siang pak. Selamat siang. Lagi apa pak? Ini lagi bersih-bersih mas. Kan banyak anak kecil yang kesini biar nggak kotor. Nah, kita bersih. Ini ada jurutnya. Kopi sawah kaji gelap. Jadi gini mas, yang namanya kaji gelap itu adalah suatu kawasan yang disini kita paketkan menjadi desa wisata edukasi. Dan kopi sawah ini sendiri adalah merupakan bagian dari desa wisata edukasi itu sendiri untuk melengkapi. Jadi wisatawan itu bisa beredukasi di sini, bisa membuat gerabah, bisa membuat kipas, bisa membuat wayang, bisa membuat patung, dan bisa bersenang-senang di sini. Nanti kita padukan dengan budaya. Si gelap itu sebetulnya bukan nama dari kaji dan gelap, bukan. Tapi kaji gelap itu adalah suatu pendekan atau akronim. Yaitu singkatan dari kawasan, kawasan itu kasungan, sinai itu jipangan, lemnya itu gendeng, lemnya itu lemah jati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!